What's going on guys? Kok gelap ya? Nah What's going on guys? Balik lagi sama gue Wilghost di Wilghost Kitchen Ada yang beda? Yes Tapi ini tetap video gue yang lama Cuman gue bedain tempat settingannya Biar lebih, you know, 2019 Mesti ada yang beda, mesti ada yang baru Dan ini settingan barunya Well, oke kan? So, di tahun 2019 ini Gue harap kita semua memulai dengan Semangat yang baru menjalankan semua aktivitas kita Dan menu pertama 2019 ini Gue akan membuat minuman yang manis Karena tahun baru harus dimulai dengan sesuatu yang manis Oh, anyway Semoga semua resolusi yang kalian udah bikin di tahun ini Tercapai sampai akhir tahun Alright Hari ini kita akan bikin Banana Bubble So, pertama yang akan kita lakukan adalah Kita akan masak air dulu untuk seduh teh Dan juga masak bubble-nya Nah, untuk bubble-nya ini Kalian bisa beli di e-commerce favorit kalian Oke, sekarang kita akan masak air dulu Terus jangan lupa siapin tempat Buat menyeduh tehnya Disini gue menggunakan dua Dua kantong teh hitam Bisa menggunakan merk atau brand Apapun Kenapa menggunakan black tea? Karena menurut gue lebih cocok Untuk dibikin smoothies dengan buah yang creamy Seperti pisang Ketika airnya sudah mendidih Kita tuang ke teh hitam Sekitar 250 ml Setelah sebagian airnya kita pakai untuk menyeduh teh Nah, sisanya ini akan kita gunakan untuk memasak bubble tapioca-nya Kita akan masak kurang lebih sekitar 5-7 menit Dengan air mendidih Abis itu akan kita saring Jangan lupa juga untuk diaduk Biar tidak lengket Kita akan saring Nah, ini kan sudah kalian angkat Terus masih panas nih Jangan lupa kalian masukkan gula pasir Atau juga bisa pakai brown sugar Atau juga bisa pakai madu Nah, tujuannya biar ada rasa manisnya Karena biasanya yang kalian minum di mall Atau yang biasa kalian beli itu Ada manisnya Dan manisnya itu sudah pasti dari gula Kalau tidak madu So, sekarang kita akan ngeblender pisangnya Dan juga air tehnya Dengan sedikit madu Nah, pastikan blenderannya wangi Atau tidak bau Ini bau, jadi saya cuci dulu Oke, ini sudah saya cuci, sudah saya keringin Ingat, pastikan blenderannya tidak bau Apalagi kalian Blenderannya bekas blender bumbu itu Kalau bisa Jangan menggunakan blender yang bekas blender bumbu Karena baunya pasti nempel Jadi Tapi kalau tidak ada, tidak apa-apa Caranya adalah kalian siram dengan air panas Blenderannya Kalian tuang sedikit sunlight Habis itu kalian blender sampai benar-benar Perang lebih semenit, dua menit lah Sampai benar-benar semua permukaan blendernya Terkena oleh si air panas tersebut Sehingga bau dari sisa-sisa bumbunya Hopefully Bakal hilang Nah, sekarang kita gunakan pisang yang hampir busuk Well, ini tidak busuk So, pisang ini sudah Sudah terlalu matang Kalau dicium Wanginya luar biasa Tapi Kalau kalian buka Pasti ada bagian yang agak nyenye Agak sedikit kematangan Tapi itulah bagian yang lebih manis Dan lebih creamy So, kita akan masukin Satu pisang Sun pride yang besar Actually kita butuh satu setengah Kita masukin setengahnya lagi Jadi satu setengah Terus kita butuhkan Satu cup Ice cube Atau es batu Terus Air teh tadi Kita masukin Terus disini juga ada madu Sekitar 2 sendok makan Dan sekarang akan kita blender You guys ready? Oke, oke So, kita masukin kurang lebih sekitar 2 sendok makan besar Ini baru satu setengah Dan 2 sendok makan Oke Dan sekarang kita tuang Wangi banget Wangi banget Kalau kalian tau Dayung Actually ini terinspirasi dari dayung Gue sering banget minum dayung Banana bubble tea Dan gue ngerasa Bikinnya gampang banget Segampang ini bikinnya guys Alright guys That's all Anyway Banyak banget yang nanya Kak Beli piringnya Dimana sih Lucu banget Cantik banget Nah, gue lagi kerjasama Sama Bruce Unique Kalau kalian mau beli Piring-piring cantik Kalian bisa cek di website-nya Gue taruh di link nanti Dan kalian bisa gunain Kode dari gue Will Goes Gede Semua Dan kalian akan mendapatkan Diskon sebesar 10% Setiap pembelanjaan Well Go Will Goes Thank you so much For watch this video I hope you like it Jangan lupa juga Subscribe Share it to your friends And Till next time Peace Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax